Saya lulus, tapi tidak lolos Formasi Arti formasi kan? Betul Saya lulus, tapi kalah sama yang dapat afirmasi Oke Misalnya, satu contoh Dia lulus, passing grade Tapi tiba-tiba karena dia tidak dapat afirmasi Yang masuk adalah yang dapat afirmasi Oke Gimana Pak Iwan? Tapi tiba-tiba besok dinyatakan tidak lulus Ini yang bermasalah komputernya Dapodiknya Atau yang ngetesnya Pak Iwan Pak Iwan, kalau menurut Pak Iwan Saya paham Pak Iwan ini juga adalah seorang guru Seorang dosen Saya dulu guru honorer Guru honorer ya, di mana? Di pendidikan non-formal Saya dulu mengajar maksa Inggris PNF? Di Bandung, betul Jadi, merasakan ya jadi guru? 64 ribu dulu Gaji pertama saya Tahun berapa itu? Tahun 97 Keliling Untuk ini, untuk nambah-nambah gitu Nambah-nambah kum? Nambah-nambah kum Bagi saya jadi guru adalah sebuah pilihan Kang Dede Oke Jadi bukan Artinya dulu banyak yang Tentunya dari keluarga Tidak ini ya Tidak Biasanya kayak gitu Kalau kita memilih jadi guru itu Biasanya bukan pilihan yang populer Iya Betul Dan itu menurut bagi saya Sampai sekarang Saya sebenarnya juga merasa Hati saya itu adalah di dalam kelas Karena sudah mengalamin sebagai guru Honorer Lalu kemudian terus berkembang Sampai saat ini menjadi seorang dirjen Sosok penting dalam urusan perguruan Kita sebut saja Apa yang masih kurang Di dalam urusan guru? Kita berbicara mulai dari As a personalnya ya Figur guru yang di Indonesia itu Bagaimana? Ada tiga Kalau menurut saya Kang Dede Yang pertama mungkin Ini buat banyak hal ya Tapi guru terutama Mindset Jadi perubahan pola pikir Saya sepribadi melihat Kebanyakan mungkin Cara kita untuk Tata kelola guru yang tadinya itu Lebih pada guru itu kayak Birokrasi gitu Jadi pegawai Bukan jadi gurunya Kalau bagi saya Jadi guru adalah jadi guru Lepas kalau jadi Saya mau jadi kerja di sini Atau kerja di institusi yang lain Jadi guru To be a teacher is to be a teacher Terus yang kedua Tata kelola Ini Kang Dede sebenarnya kan Masalah kesejahteraan ini Menurut saya akar permasalahnya Di tata kelola kita yang Tidak terjadi secara optimal Pensiun Buru yang barunya Tidak nutup Belum tentu masuk Belum tentu masuk Jadi supply dan demand itu Tidak seimbang Akhirnya kan sekolah Jadi rekrut guru Dengan seadanya Dengan dana bos Dan lain sebagainya Tadinya kan harusnya rekrutman Terjadi secara seharusnya Pengisiannya itu Masalahnya di mana? Ini sistem desendralisasi Kita luar biasa kompleks Jadi itu yang Jadi seandainya Ini terpusat Pengaturannya Maka Yang satu juta formasi Itu kan Dapat dengan langsung Dengan mudah Kita kunci Dan kemudian Itu kemudian Harus kita Ini kan Harus kita seleksi Juga termasuk Distribusi Dulu Kang Dede Mungkin pernah dengar Guru dari provinsi ini Pindah ke provinsi yang Membutuhkan Karena dibutuhkan Di provinsi ini Ada dibuka sekolah yang baru Kalau sekarang kan Gak mungkin kita melakukan itu Redistribusi guru Gak bisa terjadi Dengan mudah Karena ada otoritas Kewenangan dibagi Kewenangan dibagi SMP Betul Jadi itu jauh Lebih kompleks Lebih rumit Daripada sebelumnya Intinya Tata kelola yang Tidak Supply dan demand Yang tidak seimbang ini Ujung-ujungnya Berakibat pada Kondisi kerja guru Yang Kualitasnya Mungkin juga Rekrutmen yang Tidak ada standarnya Lalu kemudian Kesejahteraannya pun Yang itu yang jadi Masalah kita Sangat besar sekali Juga seadanya Dan kemudian Guru yang mengajak Dengan kesejahteraannya Yang seadanya ini pun Juga terpaksa Nyambi-nyambi Untuk menutupi Kebutuhannya Jadi semakin Kualitasnya Akhirnya semakin Jatoh gitu Karena mereka Gak bisa fokus Makanya SMP 3K Kita harapkan Bisa memaksimalkan Itu Kang Dede Supply dan demand Itu bisa Mutuk gitu Ini ada 4 hal Yang jadi Perhatian Nadiem Pada seleksi Tahap 1 P3K Guru Manor Jumlah peserta Lulus Di seleksi berikutnya Diakini meningkat Diakini meningkat Artinya ini kan Seleksi 1 Masih ada seleksi 2 Masih ada seleksi 3 Keempat ada gak Pak Nanti formasi tahun depan Dipindahin Maksudnya yang sekarang Yang belum ini Masuk ke formasi yang tahun depan Betul Jadi artinya terus rolling Sampai kita menutup 1 juta formasi Itu kan Dengerin ya Terus rolling Oke Lalu formasi seleksi Berikutnya lebih banyak Ini artinya Janjinya Mas Nadiem Formasinya lebih banyak lagi Karena yang kemarin Sedikit sekali Masih banyak formasi kosong Di seleksi P3K Tahap 1 Apa iya? Bener Yang kemarin aja Masih banyak formasi kosong Betul Belum ada pelamarnya Bisaannya apa itu Pak? Karena Kalau yang tahap 1 Kemarin kan kita fokus Di sekolah Hidup Negeri Di sekolah induk Oh sekolah negeri Oke Jadi guru negeri Untuk sekolah Dimana dia Sekolah induk Yang dimana dia mengajar Ini debatable Karena daerah mengatakan Sudah mengusulkan Tapi di approvenya Belum semuanya Satu contoh Saya kemarin Datang ke Keputatan Cianjur Mengusulkan Hampir 4.000 Yang di approve Oleh kemaninibu Tanya 250 Kenapa bisa gitu Pak? Pertama ini dulu deh Ini kayaknya Formasi Si sayang Yang Papua Dan lain-lain ini Ini karena Di daerah itu Gurunya Bisa jadi Gak ada guru Atau guru yang liniernya Gak ada Jadi sehingga Banyak formasi Yang masih belum ada Jadi belum bisa Dilamar Jadi artinya Kan kalau di tahap 1 Tahap 2 Kita fokus Guru yang melamar Di wilayahnya Belum bisa pindah wilayah Nah guru yang di wilayahnya Itu sendiri kurang Jadi sehingga Formasinya masih nyisa Itu baru bisa Dilamar di tahap 3 Nah penjawab pertanyaannya Kang Dede tadi Pusulan daerah Oh Cianjur Oke Jadi Kang Dede Kita itu kan Ini sebenarnya tugas Dari daerah juga Sebelum Penentuan formasi itu berapa Kan harus redistribusi dulu Guru-gurunya Di pemerintahan dulu Jadi bisa jadi Di satu wilayah Kabupaten Gurunya numpuk di kota Sebenarnya yang di daerah Pedesaannya Gurunya kurang Misalnya gurunya matematikanya Itu ada di Kota sekian Sebenarnya berlebih 100 Harusnya kan itu Diredistribusi ke Kecamatan-kecamatan Atau desa-desa Yang Membutuhkan Kan gitu Logika pengaturan Tata kelola Seperti ini Tapi siapa yang mau Guru dipindah Dari Kampungnya Seperti kan juga Tentara Polisi Artinya kan Ada rotasi yang terjadi Bisa dipindahkan Mereka Bisa Ditempatkan Dimana yang dibutuhkan Jadi Redistribusi Terjadi dulu Baru kemudian Kita hitung Berapa sebenarnya Real kebutuhan Dari Kabupaten-kota tersebut Jadi tidak serta-merta Misalnya Sebuah kabupaten Mengusulkan 9 ribu Misalnya Lalu 9 ribu 9 ribunya di-proof Jadi tugas Untuk Mendistribusikan Memeratakan Itu Itu adalah tugas Dari daerah Sebenarnya Yang harusnya terjadi Jadi kadang-kadang Kita juga Kan banyak Ini Ngirim ke saya Gitu Daerah ini Gak ada gurunya Daerah ini Seharusnya Itu melaporin Ke daerahnya Supaya daerah pun Tahu Bahwa yang langsung Tahu Di daerahnya Gak ada gurunya Itu bisa melakukan Redistribusi Guru ke daerah tersebut Ini Di sekolah ini Dia adalah guru hidup Formasinya Di Bukan formasi PNS hanya 2 Lalu honorernya Ada 18 Katakanlah Demikian Formasi Sebetulnya Di situ ada 6 Tapi yang lolos Dan lulus Hanya 2 Bisa begitu Berarti yang 2 Itu yang memenuhi Passing grade Yang lainnya Gak memenuhi Passing grade Passing grade Nih ya Sekarang saya tanya Passing grade lagi nih Saya ingin Sejelas-jelasnya Supaya Kawan-kawan ini Guru yang selama ini Juga banyak bertanya Supaya dijelaskan Pak Dirjen Pak Dirjen ini Soheh Langsung dari sumbernya Soheh Jadi gak nanya ke saya lagi Ada yang mengatakan Saya lulus Tapi tidak lolos Formasi Arti formasi kan Betul Saya lulus Tapi Kalah sama yang dapat afirmasi Oke Misalnya Satu contoh Dia lulus Passing grade Tapi tiba-tiba Karena dia tidak dapat afirmasi Yang masuk adalah Yang dapat afirmasi Oke Gimana Pak Iwan? Kalau Yang mana dulu Jadi gini Kalau dia guru Di sekolah Induknya Itu gak ada masalah Jadi kalau dia di sekolah Induk Dan dia Setelah pertama kemarin Kan dia bersaing Dengan dirinya sendiri Basically Jadi kalau dia sudah lulus Passing grade Ya dia pasti dapat Formasi Kalau dia dari situ Kalau dia dari situ Tapi kalau dia ngelamar Ke sekolah lain Betul Yang dapat kesempatan Adalah yang Jadi kalau Jadi kalau yang tadi Kang Dedy ceritakan Misalnya Ada sebuah sekolah Antara dua guru honorernya Formasinya ada tiga nih Kang Dedy Berarti kan ada satu formasi Yang bisa dilamar oleh guru Dari sekolah lain Nah disini kan Terjadi ya persaingan Secara lebih fair gitu ya Jadi artinya Siapa yang Lebih tinggi nilainya Maka dia akan mendapat Formasi tersebut Nah bisa jadi Yang ada guru Yang mendapat Afirmasi Misalnya Apakah dia misalnya THK2 Nah ini ada Saya dapat curhatan guru Yang mengatakan Bahwa Saya tidak dapat Afirmasi sedikitpun Padahal saya bilang Oh enggak Mustinya Semua peserta Yang gelombang satu Kemarin Dapat 10% Semua Dapat 10% Walaupun dia dapat Afirmasi Cuma beda dua poin Atau berapa poin Lalu dia menyanggah Ketika dia menyanggah Malah besoknya Dinyatakan tidak lulus Atau kebalikan ya Dia lulus Terus dia sanggah Tapi tiba-tiba besok Dinyatakan tidak lulus Ini yang bermasalah Komputernya Dapodiknya Atau yang ngetesnya Pak Iwan Kalau yang tadi Yang misalnya Dia sudah Dapat nilai Tiba-tiba dia enggak lulus Salah satu kemungkinan adalah Dia sebenarnya Belum bisa Untuk ikut di tahap pertama Karena sebenarnya Dia adalah Di swasta Terdaftar di swasta Jadi dia belum bisa Untuk masuk ke Mendaftar di sekolah Apa Tahap pertama kemarin Ini Pak Ini yang lagi rame Pesertanya yang kemarin Enggak lulus Takut Karena kali ini Dia akan diadu oleh guru swasta Atau yang berserdik Monggo Gimana Oke Jadi Formasi kita itu Sebenarnya Kalau dipenuhi ya Secara umum itu Satu juta lebih ya Satu juta dua ribu Formasi Hmm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax